selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life perenungan kita pagi ini akan terambil dari 1 Thessalonica pasal 2 ayat 1-12 dengan judul perikop pelayanan Paulus di Thessalonica demikian firman Tuhan kamu sendiri pun memang tahu saudara-saudara bahwa kedatangan kami diantaramu tidaklah sia-sia, tetapi sungguh pun kami sebelumnya seperti kamu tahu telah dianiaya dan dihina di Filipi namun dengan pertolongan Allah kita kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat, sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya sebaliknya karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia melainkan untuk menyukakan Allah dan menguji hati kita karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi Allah adalah saksi juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia baik dari kamu maupun dari orang-orang lain sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai Rasul-Rasul Kristus tetapi kami berlaku ramah diantara kamu sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawat anaknya demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamulah kami kasihi sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerilah kami sementara kami bekerja siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun diantara kamu, kami memberitakan Injil Allah kepada kamu kamu adalah saksi demikian juga Allah betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku diantara kamu yang percaya kamu tahu betapa kami seperti Bapak terhadap anak-anaknya telah menasehati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya saudara yang terkasih dalam perikop yang tadi kita baca sekali lagi Paulus menunjukkan bahwa pelayanan yang dia lakukan selama ini bukanlah untuk mencari keuntungan sebab dalam memberitakan Injil Paulus pun telah mengalami banyak penganiayaan kesulitan dan juga penderitaan itu pula yang dia alami ketika dia memberitakan Injil di Thessalonika tapi meskipun demikian Paulus dianugerahi Tuhan kekuatan untuk tetap setia dan bertahan dalam pelayanannya Rasul Paulus pun bersuka cita karena pelayanannya di Thessalonika tidak sia-sia sebab di sana Injil diterima dengan baik Paulus menjelaskan bahwa hal tersebut terjadi karena ia memberitakan Injil dengan maksud yang murni tulus tanpa tipu daya apalagi motivasi tersembunyi Paulus memberitakan Injil kepada mereka karena Allah lah yang mempercayakan tugas itu kepada dia apa yang dia lakukan dengan susah payah bukanlah untuk mencari pujian keuntungan tapi semata-mata untuk menyenangkan hati Tuhan dia melayani dia mengajar jemaat dengan penuh kasih kelemah lembutan dia rela berbagi seperti seorang ibu yang mengasuh anak-anaknya disebutkan juga bahwa dia seperti seorang ayah yang dengan tekun menasehati anaknya satu persatu supaya mereka setia dalam kebenaran firman Tuhan saudara dalam pelayanan Paulus ia memberikan teladan yang sangat baik bagi kita dalam melayani Tuhan pertama kita perlu menyadari bahwa jika kita diberi tanggung jawab untuk melayani maka itu semua karena Tuhan lah yang memanggil dan mempercayakan tugas pelayanan tersebut kepada kita kesadaran akan panggilan Tuhan inilah yang akan mendorong kita untuk melayani dengan tulus dan bukan untuk mencari keuntungan atau bahkan penghargaan dari orang lain saudara yang terkasih marilah kita berusaha untuk memakai setiap kesempatan yang ada untuk melayani Tuhan dengan segenap hati kita sehingga pelayanan yang kita lakukan dapat mempermuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang saudara marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar saudara pelayanan apa saja kah yang sedang saudara lakukan saat ini mari doakan setiap pelayanan yang sedang saudara lakukan saat ini mintalah supaya Tuhan memampukan saudara untuk menyadari bahwa Tuhan lah yang memanggil dan mempercayakan tugas pelayanan tersebut kepada saudara dan mari berdoa supaya Tuhan memberi saudara kemampuan untuk selalu melakukan semua pelayanan tersebut dengan tulus di hadapannya selamat menikmati demikian renungan kita hari ini mari kita berdoa ya Tuhan Allah kami terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan sepanjang malam dalam istirahat kami terima kasih juga karena pagi hari ini kami bisa bangun dalam keadaan tubuh yang baik Tuhan kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu dimana kami dapat melihat bagaimana telah dan Rasul Paulus ketika dia melayani ya Tuhan mampukanlah kami berikan kami kekuatan supaya kami bisa meneladani apa yang sudah Rasul Paulus lakukan apapun Tuhan pelayanan yang kami kerjakan di gereja apapun yang sudah Tuhan percayakan kepada kami kami berdoa Tuhan berikan kami ketulusan hati Tuhan berikan kami kemampuan untuk memberikan yang terbaik untukmu Tuhan sehingga melalui pelayanan kami nama Tuhan dipermuliakan dan orang juga akan diberkati dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan kehidupan kami dan semua hal yang kami kerjakan hari ini dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur haleluya amin demikian renungan kita pagi ini selamat pagi selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati selamat pagi